selamat menikmati apakah sama akan mendapatkan jubah dan mahkota di akhirat nanti dan bagaimana kalau ada yang hafal Qur'an 30 juz tapi masih pacaran itu apakah jubah dan mahkotanya akan diterima orang tuanya di akhirat nanti terima kasih ibu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menghafal Al Qur'an hukumnya tidak wajib tidak ada kewajiban kita menghafal Al Qur'an Al Qur'an sudah dijaga oleh Allah SWT jangan sampai kita sibuk menghafal Al Qur'an tapi ada kewajiban yang lebih penting lagi kita tinggalkan berakhlak mulia kepada ibu adalah wajib dan seterusnya tapi orang menghafal Al Qur'an keutamaannya besar tapi tidak wajib fatihah pun tidak hafal boleh baca Alhamdulillah banyak orang sibuk menghafal Al Qur'an tapi tidak peduli dengan halal haramnya itu kan problem maka menghafal Al Qur'an itu jangan sampai kita melalaikan fardu'ain kalau sampai ada orang bisa menghafal Al Qur'an kok bab wuduk sholatnya tidak benar ini bermasalah kan bab wuduk pendek lebih susah menghafal Al Qur'an jangan-jangan orang tertipu itu makanya kami menghimbau yang sudah hafal Al Qur'an jangan berhenti sampai disitu bagaimana kita bisa memahami dan mengamalkan Al Qur'an tidak cukup orang menghafal yang menjaga Al Qur'an sudah Allah maka kata Syekh Mutawali Sha'rawi kalimat yang sederhana kita ini diperintahkan oleh Allah untuk merenungi Al Qur'an bukan menghafal merenungi ada pun yang menjaga Al Qur'an adalah Allah tapi banyak dari kita lebih sibuk menghafal lebih lupa untuk memahaminya tidak mengerti halal haram maka di pesantren di atas 15 sudah dihimbau untuk tidak menghafal Al Qur'an agar mereka mengerti halal haram karena orang menghafal Al Qur'an tapi halal haram tetap dilanggar jangan-jangan Al Qur'an mengutuknya nanti baik ini masalah Al Qur'an ada pun masalah betul ada riwayat dari Nabi akan dikasih Taj dikasih Mahkota dan sebagainya bagi punya anak penghafal Qur'an sebagian ulama menghafal Qur'an sebanyak apa ada menghafal ke satu juz 30 juz akan tetapi kemurahan Allah luar biasa bisa saja anaknya sudah berusaha menghafal Al Qur'an sudah 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun baru hafal 5 juz Insya Allah dapat Mahkota Allah makasih niatnya ibunya juga bersemangat kok niatnya tapi jangan kecewa setelah itu anak saya tidak hafal Bu dipaksa anaknya harus menghafal sampai stres yang penting anda punya niat Insya Allah mendapatkan memang yang jelas adalah 30 juz mendapatkan Mahkota kemuliaan maksudnya Mahkota itu disanjung dimuliakan nanti Mahkota kayaknya apa baju kebesaran lah di akhirat nanti berbeda dengan yang lainnya yang anaknya sudah berusaha Insya Allah Allah makasih kalau tidak diberi Mahkota dia akan menjadi sebab anda mulia dengan hafalan Qur'annya itu akan nyampe pahlanya pada anda hanya karena anda masih hidup saja anda tidak tahu pahlanya kalau anda mati meninggal sudah tahu pahala mengalir terus tapi cuma 3 juz 3 juz pahala mengalir terus jadi kita ya Insya Allah seperti itu kemudian kalau ada orang menghafal Qur'an masih pacaran dan sebagainya seperti yang lainnya banyak orang berwidah tapi masih bermaksiat ada orang ahli tahajud masih maksiat ada kan namanya manusia tempat maksiat tapi kami hibu yuk belajar jangan pacaran dong nikah pacaran no nikah yes gitu dong anak cerdas kok pacaran yes nikah no mumet kau ni pusing terus sepanjang hidupmu nikah eh yang muda nikah yang muda tau ini nikah haa pacaran no gitu loh ya semangat lah gitu nikah pacaran ni tersiksa dalam curiga dia kayak milikku tapi bukan milikku tersiksa kau wallahu aklam bisawab